Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming dan kembali lagi aku akan memberikan shortlist teman-teman untuk Wonder Kit di FM 2022 dan kali ini posisinya adalah sayap wing dan ini cukup banyak teman-teman jadi aku harus bagi 2 part ini yang part pertama dan nanti malam part kedua karena lumayan banyak dan untuk part pertama ada 4 halaman jadi seperti biasa ini urut sesuai dengan harga pasar ini dari yang termahal sampai yang termurah nanti oke karena banyak kita akan langsung mulai dan seperti biasa aku akan main cepat aja kalau nanti kalian merasa terlalu cepat bisa di pause aja oke kita mulai ya pertama ada Bukayo Saka ini nggak perlu perjelasan bagus jelas juga masuk rekomendasi lanjut berikutnya ada Brian Gill oke ini anehnya justru nggak termasuk dalam rekomendasi dari scout kita ya tapi kalau menurutku dia bagus soalnya kita lihat ya menurutku kalau tipikal sayap yang bagus itu paling nggak memiliki crossing dribbling teknik sama movement pace oke dia menurutku memiliki semuanya bagus menurutku ya lanjut ya untuk harga kalian bisa lihat sendiri di halaman ini teman-teman ya harga usia terus berikutnya nah ini salah satu yang terbaik juga teman-teman under Barenicea keren ini kita lihat dia masuk rekomendasi jelas dan potensial to improve a lot in future terus dia crossing dribbling teknik movement bagus semua pace juga bagus termasuk creativity juga passing nice bagus banget teman-teman ini harus kalian pertimbangkan untuk beli Barenicea ya lanjut berikutnya ada Harvey Elliot untuk Harvey Elliot juga bagus banget tapi sayangnya dia nggak mau join ke Real Madrid Madrid disini jadi kayak butuh dibucu lebih lagi untuk kita membeli untuk Real Madrid membeli ya jadi potensial to improve a lot in future dari segi skill sudah bagus banget kalian salah sendiri bagus banget teman-teman ya lanjut berikutnya ada Conrad de la Fuente ini juga bagus banget dia juga masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot in future lanjut berikutnya ada Amadielo ini juga sama Sorry salah ya dari segi skill sudah bagus banget ya basicnya sudah bagus banget nice berikutnya nah ini ini termasuk salah satu wonder kit yang bagus tidak terlalu terkenal tapi bagus kalian bisa pertimbangkan nih namanya nggak susah ya Vika Faradkelia Vika Faradkelia lah kalian lihat teman-teman dari segi basic skillnya sudah bagus dia jelas masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot in future lanjut berikutnya ada Amadielo ini juga sama bagus dia juga masuk rekomendasi dan skillnya sudah bagus lanjut lagi Cole Palmer ini juga masuk rekomendasi teman-teman ya dan dari segi skill juga sudah bagus banget merata ya untuk seorang sayap bagus lanjut lagi berikutnya ada Jeremy Doku ini juga sama ini juga bagus banget nggak perlu dijelasin lagi untuk Doku masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot skill kayak gini udah bagus teman-teman ya harus kalian pertimbangkan tuh beli untuk kalau mau cari sayap terus berikutnya ada Kaiki pemain muda asal City ini tidak masuk eh bukan sorry tidak mau gabung ke Real Madrid jadi butuh debuju tapi dia potensial to improve a lot bagus skill udah bagus banget untuk usia 18 tahun ya next lanjut teman-teman berikutnya ke halaman 2 ya dan ini ada wonder kit yang bagus banget teman-teman ini termasuk salah satu yang terbaik harus kalian pertimbangkan ini Francisco Conceisao 18 tahun atas Porto seperti ini dan dia masuk rekomendasi jelas dia juga potensial to improve a lot in future dan ini udah bagus banget teman-teman ya tipikal winger winger murni seperti itu ya oke lanjut ya berikutnya ada Ivan Jaime ini kita lihat masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot dan skillnya juga bagus teknik 16 dribbling passing juga sudah bagus crossing juga sudah bagus lanjut lagi berikutnya ada Mohamed Darami main muda asal Ajax kita lihat dia juga dari skill basic sudah bagus banget masuk rekomendasi dan potensial to improve a lot juga dan sorry salah dan kita lihat ini skill dasar yang sudah bagus banget movement teknik dribbling passing pace nice tipikal winger banget yang memiliki kecepatan dribbling bagus lanjut berikutnya ada Lucas Dacunha main asal Nice dia masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot terus skill basic sudah bagus juga untuk seorang sayap ya lanjut berikutnya ada Kamaldin Sulemana main muda asal Rene ini untuk rekomendasi dia masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot dan skill basic juga sudah bagus untuk seorang sayap ya mantap lanjut lagi teman-teman berikutnya ada Luis Henrique main muda Brazil as yang bermain untuk Marseille ini juga masuk rekomendasi dan skill basic sudah bagus banget untuk seorang sayap ya standard seperti biasa ya mirip-mirip lah ya yang tadi tadi ya crossing dribbling teknik pace oke berikutnya nonima 2k ini sudah nggak asing lagi pemain asal Inggris bermain untuk PSV Innoven dan kalian lihat dia masuk rekomendasi dan telah dribblingnya 18 teman-teman gila banget ini bagus banget dribblingnya 18 teman-teman dengan pace 15 movement 15 teknik 15 passing 14 ini bagus banget nih wajib kalian beli salah satu yang terbaik juga lanjut berikutnya ada Shola short tire main muda asal MU 17 tahun dia tidak masuk rekomendasi tapi potensial to improve a lot dan dari segi skill menurutku lumayan bagus untuk seorang pemain berusia 17 tahun sudah cukup bagus ya passing dribbling pace teknik oke mantap berikutnya ada Haizem Hasan main asal Mirandes kita lihat dia masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot dan dari segi skill basic juga sudah bagus banget standardnya standard untuk sayap ya bagus nice lanjut lagi berikutnya ada Ernest Poku main muda asal Aset Alkmar ini kayaknya kalian harus buka Liga Belanda untuk membuka ini ya ya sorry salah dia masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot dan dari segi skill memang belum yang terlalu menonjol tapi pace nya kencang banget teman-teman ternyata 17 pace nya masih itu 11 tahun bagus menurutku ya dribblingnya udah lumayan tekniknya udah lumayan dan movementnya udah bagus next lanjut kita menuju ke halaman tiga oke dan berikutnya ada Jaden Braff main muda city 18 tahun asal Belanda kita lihat untuk rekomendasi tidak direkomendasikan tapi menurutku dia memiliki potensi karena kita lihat tuh 18 tahun pace nya kencang movementnya bagus dribblingnya bagus passing bagus terus tekniknya juga udah bagus bagus menurutku nggak ada alasan untuk tidak membeli Jaden Braff bagus teman-teman ya berikutnya lanjut kita menuju ke Zito ini pemain pinjaman dari Kaliari dia masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot dan kita lihat teman-teman wow bagus ya dribblingnya terus dari skill basic juga bagus sudah sudah bagus ya teknik dribbling pace mantap oke lanjut lagi teman-teman berikutnya ada ya ini ini dua main muda barasuna yang bagus banget ya teman-teman yang pertama ada Ilyas Akomak 17 tahun dari barasuna B Lamasia dan kita lihat dia masuk rekomendasi jelas dan potensial to improve a lot dan kita lihat teman-teman wow bagus ya dribblingnya 14 pace nya juga 13 teknik 14 bagus bagus ini masih 17 tahun teman-teman jadi ini juga bisa multi posisi nice dan ini nggak kalah bagusnya teman-teman Angel Alarkon sama-sama dari Barcelona sama-sama usia 17 tahun dia juga masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot dan kita lihat skill basicnya dribbling pace bagus teknik bagus teman-teman ini harus kalian pertimbangkan juga nih Angel Alarkon lanjut berikutnya ada Nemanja Motika pemainnya bayan 2 18 tahun kita lihat untuk rekomendasi tidak direkomendasikan tapi dia potensial to improve a lot terus dari segi skill 18 tahun menurutku sudah lumayan bagus spesial bagus teknik dribbling oke lah standarnya sayap ya lanjut berikutnya ada Osame Sahrawi main asal Norwegia 20 tahun dia tidak masuk rekomendasi tapi menurutku bagus karena ya kembali lagi ya standar dasar dari seorang sayap ya pace teknik passing dribbling creativity decision movement lumayan semualah oke lanjut lagi berikutnya ada Matis Tel ini pemain pinjaman 16 tahun teman-teman ya bagus ini eh sorry salah 16 tahun Matis Tel pemain pinjaman dari Rene dan dia masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot untuk pemain berusia 16 tahun sudah lumayan ternyata passing teknik pace aggression lumayan lanjut berikutnya ada Christian Canales pemain C nya itu kok Real Sebastian ya Sociedad kan kenapa Real Sebastian ya oke lah nanti aku cek lagi teman-teman ya dan kita lihat untuk dia tidak direkomendasikan tapi potensial to improve a lot dan kemudian dia untuk dari segi skill sudah lumayan 17 tahun teman-teman ya dari bingung sudah 13 pace 13 teknik 13 aggression 15 mantap lanjut berikutnya ada Kaide Gordon dari Harugit Town dia tidak direkomendasikan tapi potensial to improve a lot in future jadi 16 tahun menurutku masih bisa berkembang jadi kita lihat aja bagaimana perkembangannya terus berikutnya ada ini lumayan bagus ya Jamie Bainu Gittens main muda Dortmund asal Inggris lagi 16 tahun dia masuk rekomendasi juga potensial to improve a lot terus kita lihat untuk dari segi skill 16 tahun sudah bagus menurutku ya dengan dribbling 11, passing 11, teknik 14, pace 14, movement 12, 16 tahun teman-teman bagus banget bisa kanan kiri lagi lanjut berikutnya kita ke halaman terakhir ini ada Octavian Popescu main asal Romania 18 tahun untuk rekomendasinya tidak direkomendasikan tapi kalau menurutku lumayan 18 tahun dribbling, passing sudah 13, teknik sudah 13 terus decision 14, creativity, pace lumayan menurutku lumayan bisa kalian pertimbangkan juga ini Octavian Popescu murah juga soalnya terus berikutnya ada Yasser Asprila main asal Columbia 17 tahun dia tidak direkomendasikan tapi potensial to improve a lot terus ya 17 tahun skill sudah cukup rata nice lanjut berikutnya ada Chum Campbell 18 tahun main asal Wells pinjaman dari Wolves dia tidak direkomendasikan tapi potensial to improve a lot dan dari segi skill oke masih bisa berkembang menurutku ya kita lihat karena menurut scouting kita potensial to improve a lot jadi kita lihat bagaimana perkembangannya nanti terus berikutnya ada Bobby Clark pemain muda asal Liverpool ini tidak direkomendasikan juga tapi kembali lagi sama potensial to improve a lot dan sorry sorry salah salah Bobby Clark ya dan skillnya lumayan 16 tahun teman teman dribbling sudah 12 teknik sudah 12 pace 13 jadi ya potensi untuk menjadi winger yang bagus kedepannya berikutnya ada Malamin Efekele main asal Monaco 2 17 tahun asal Perancis dia tidak direkomendasikan tapi kembali lagi sama ya potensial to improve a lot terus untuk dari segi skillnya sudah lumayan terbentuk ya passing dribbling teknik movement dan pace sudah mulai terbentuk sebagai seorang winger berikutnya ada Antonio Nusa ini dia direkomendasikan dan potensial to improve a lot terus skillnya sudah lumayan terbentuk 16 tahun loh teman teman kayak gini loh bayangkan pace 12 teknik 13 dribbling 13 movement 11 16 tahun teman teman mantap dan lanjut terakhir ada Karamoko Dembili 18 tahun asal Celtic dia tidak direkomendasikan tapi sama potensial to improve a lot in future dan skill kayak gini lumayan lah ya sudah basicnya sudah terbentuk ya dribbling teknik movement dan pace oke teman teman segitu dulu aja untuk part pertama dari wonderkid winger dan nanti lanjut lagi di part kedua nanti malam yaudah lah semoga kembali lagi semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian dalam mencari referensi pemain-main muda wonderkid berbakat ya untuk FM kalian yaudah lah jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like comment di bawah dan share ke teman teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye